KUPAS TUNTAS TOYOTA AQUIA 2023 Informasi mengenai harga dan spesifikasi Toyota AQUIA 2023 Akhirnya terungkap di Gaikindo Jakarta Auto Week yang berlangsung tanggal 10 Maret tahun 2023 Dan kami bahkan sudah melakukan review lengkap atas Mobi Mungil tersebut AQUIA terbaru kini terbagi dalam dua segmen LCGC dan City Car Khusus AQUIA varian E dan G, banderolnya tetap di bawah 200 juta rupiah Sementara AQUIA GR Sport sekarang naik kelas, sehingga harganya tembus di atas 200 juta rupiah All New AQUIA dan All New AQUIA GR Sport memiliki perannya masing-masing Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang cukup berbeda Pengembangan AQUIA difokuskan untuk memperkuat basic value sebuah model di segmen entry Kata marketing direktor PT Toyota Astra Motor, Tam Anton Jimi Suwandi Bicara spesifikasi, AQUIA Gen 2 sangatlah istimewa Ubahannya lengkap dari eksterior, interior, fitur, hingga penggunaan mesin 1.2 liter yang serupa dengan Toyota Rice dan Daihatsu Rocky Lalu soal dimensi bodinya, Toyota membuatnya lebih bongsor dengan panjang total 3760 mm atau bertambah 100 mm dibanding model lama Kemudian interiornya juga lebih lega, lantaran punya jarak sumbu roda 2525 mm atau lebih panjang 70 mm dari mobil AQUIA Gen 1 Kemudian yang tidak kalah menarik, varian AQUIA GR Sport 2023 mendapat banyak kelebihan Sebut saja dari sisi tampilan jauh lebih sporty baik eksterior dan interior Kemudian ada warna two-tone, ditambah lagi ada spesial tuning di bagian setir dan suspensi supaya rasa berkendaranya semakin menyenangkan Mesin AQUIA terbaru lebih irit BBM Spesifikasi Toyota AQUIA 2023 yang pertama adalah performa mesin Pabrikan berlogo T mengatakan bahwa City Car ini pakai mesin sama dengan Toyota Rice dan Daihatsu Rocky Soal kubikasinya adalah 1.200 cm3 Bagaimana dengan torsi dan tenaganya? Ternyata sama persis dengan Rice Toyota AQUIA Gen 2 menggendong mesin berkode WAVE 3 silinder dengan kubikasi 1.200 cm3 Jantung pacu ini memiliki tenaga 88 PS di 6.000 revolusi per menit dan torsi maksimal 113 Nm pada 4.500 revolusi per menit Di atas kertas, mesin WAVE ini lebih besar torsinya dibanding mesin AQUIA Gen 1 yaitu 2NRVE Selain itu, pastinya dari sisi ramah lingkungan punya emisi gas buang lebih baik Penggunaan mesin yang sama dengan Rocky dan Rice Juga seharusnya menjadikan ongkos produksi dari AQUIA Gen 2 lebih murah Dalam hal angka, torsi AQUIA Gen 2 meningkat 20% dibanding model lama Kemudian akselerasinya dari 40 km per jam ke 80 km per jam cuma 6,7 detik Alias lebih menyenangkan untuk menyalip kendaraan lain Transmisi CVT di mobil AQUIA Gen 2 juga istimewa Lantaran dikembangkan dengan Fixed Gear Ratio yang mampu menghasilkan akselerasi lebih cepat dan linear Ada pula teknologi aktif D-Control yang bekerja lebih hening pada kondisi normal dan menjaga efisiensi bahan bakar Namun tetap mampu memberikan akselerasi secara instan Kemudian Toyota juga sudah terbuka soal konsumsi BBM AQUIA 2023 yang diklaim lebih irit dibanding model lama Khusus varian DCVT, bisa menghemat bensin hingga 21 km per liter atua lebih irit 0,3 km per liter dari AQUIA Gen 1 Kemudian AQUIA Gen 2 dengan transmisi manual Konsumsi BBM-nya bisa tembus 21,8 km per liter Lebih hemat 1,2 km per liter dari generasi sebelumnya Tes konsumsi BBM Toyota AQUIA GR Sport Kami juga telah melakukan review atas Toyota AQUIA GR Sport 2023 untuk konsumsi BBM dengan metode eco-driving dan full-to-full Perjalanan kami lakukan dengan kecepatan rata-rata 43 km per jam melewati jalan yang didominasi tol sejauh 67 km Ternyata mobil ini cuma butuh bensin 2,5 liter Dengan kata lain, hasil uji konsumsi BBM AQUIA terbaru mendapatkan rata-rata 26,5 km per liter Artinya ini melampaui klaim Toyota yang cuma 21 km per liter Istimewa bukan? Tes AQUIA SELERASI 0-100 km per jam Review Toyota AQUIA terbaru selanjutnya membahas soal performa mesin terkait akselerasi Ada dua pengujian yang kami lakukan yaitu 0-100 km per jam dan drag race 201 meter Hasilnya AQUIA Gen 2 khususnya varian GR Sport bisa melesat dari diam hingga 100 km per jam hanya dalam 12,1 detik Mesin 1200 cm3 dengan konfigurasi 3 silindernya yang dikombinasikan dengan CVT, ternyata cukup cekatan Lalu untuk hasil drag race 201 meter Toyota AQUIA terbaru 2023 Catatan waktunya adalah 11,8 detik Uji tanjakan Pengujian mesin Toyota AQUIA belum selesai Terakhir kami lakukan tes menanjak Dengan sudut kemirigan hingga 21 derajat Kemudian untuk bobot total yang dibawa adalah 465 kg dari hasil kombinasi 5 orang Review Toyota AQUIA 2023 yang kami lakukan membuktikan bahwa mobil ini sukses melahap tanjakan dengan mudah Bahkan ketika berhenti di tengah tanjakan, kemudian gas lagi, juga tidak masalah Dengan catatan, AC yang kami pakai ada di kondisi dingin paling kecil Kemudian transmisi pakai S Hanya saja kekurangannya Mesin 1200 cm3 milik AQUIA terbaru punya konfigurasi 3 silinder Alhasil ketika melahap tanjakan awal, getarannya terasa cukup kuat hingga ke kabin Interior Toyota AQUIA 2023 Spesifikasi Toyota AQUIA 2023 selanjutnya adalah interior Dalam presentasinya, pabrikan berlogo T memperlihatkan bahwa kabin mobil ini lebih lega dibanding sebelumnya Bicara dimensi AQUIA Gen 1 Panjangnya 3660 mm, lebar 1600 mm, dan tinggi 1520 mm Sementara untuk AQUIA Gen 2 punya bodi dengan panjang hingga 3760 mm atau bertambah 100 mm dibanding model lama Kemudian jarah sumber rodanya adalah 2525 mm atau lebih panjang 70 mm dari AQUIA Gen 1 Jika semakin bongsor, tentunya membuat ruang interior dari Toyota AQUIA 2023 jadi lebih besar Alhasil pengemudi dan penumpang semakin nyaman saat berkendara Utamanya karena punya ruang kaki, legroom, serta kepala, headroom, lebih luas Masuk ke dalam mobil, konsep horizontal design memperlihatkan kesan lebih canggih dan driver-oriented Untuk menunjukkan interior yang sporty dan berkualitas tinggi Panel instrumen dan door trim mengadopsi tekstur 3 dimensi untuk memberikan nuansa canggih Konsol tengah dan tuas transmisi dipindahkan lebih tinggi untuk menjaga ergonomi pengemudi yang sudah lebih baik Berkat pengaturan desain dan posisi jog yang sanggup menopang tubuh secara optimal Termasuk ada rombakan pada desain dan layout pedal-pedal supaya pengemudi mendapatkan posisi duduk yang natural dan rileks Di Toyota AQUIA GR Sport 2023 Di dalam kabinnya tersemat beberapa sentuhan signature GR Sport Ada dark silver ornament color pada kisi AC GR Sport logo dan red stitch pada bangku depan dan bagian bawah kemudi sudah berbahan kulit sintetis, floor mat, serta letter shift knob Bagasi mobil AQUIA baru sangat luas Review Toyota AQUIA 2023 yang kami lakukan juga soal bagasi Walau dimensinya mungil, tapi ternyata kapasitas menampung barang di belakang sangatlah luas Klaim Toyota Bagasi AQUIA memang diperluas lantaran ada penambahan panjang menjadi 610 mm, 61 cm Daya angkut ditingkatkan dengan menambah panjang bagasi menjadi 610 mm Beber rilis resmi Toyota Benar saja, setelah kami ukur bagasi AQUIA Gen 2 memiliki panjang 62 cm Hitungan kami tidak beda jauh dari klaim Toyota yang 61 cm Kemudian untuk lebarnya 100 cm dan tinggi 65 cm Dengan kata lain, AQUIA bisa angkut barang hingga 403 liter di bagasinya I feel alive My world is faster and faster The tears in the lantern I'm here for the ride Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Special tuning setir dan suspensi untuk Toyota AQUIA GR Sport 2023 Selanjutnya yang jadi bocoran Toyota AQUIA 2023 adalah penggunaan platform terbaru DNGA Daihatsu New Global Architecture Platform ini sebelumnya sudah digunakan oleh mobil-mobil terbaru Daihatsu dan Toyota Diklaim lebih ringan serta menyenangkan untuk diajak berkendara Kalau di Toyota, nama platform ini berubah jadi TNGA Kelebihan lain dari TNGA, mobil jadi bisa dikembangkan ke arah mobil elektrifikasi Contohnya saja Toyota Innova setelah pakai TNGA dan lahir Zenix Tersedia dalam pilihan mesin hibrid Jadi, bukan tidak mungkin penggunaan TNGA membuat AQUIA Gen 2 jadi siap untuk penggunaan mesin hibrid yang pastinya lebih irit BBM dan ramah lingkungan Hanya saja untuk Toyota AQUIA terbaru masih pakai mesin bensin konvensional Lalu yang menarik adalah di varian GR Sport Ada special tuning di bagian suspensi dan setir Efeknya adalah mobil lebih stabil sekitar 15% saat bermanuver tajam saat menikung Di detail AQUIA GR Sport 2023 ini ada di bagian suspensi dan bodinya dibuat lebih kaku sekitar 15% Kemudian power steering dan steering gear dirancang lebih presisi Tes limbung saat bermanuver dengan berbagai special tuning di AQUIA GR Sport Apakah rasa berkendaranya benar-benar semakin menyenangkan? Review Toyota AQUIA 2023 yang kami lakukan sungguh membuktikan bahwa mobil ini istimewa AQUIA varian GR Sport dengan bandan LOP SP Sport Max ukuran 185x55R15 terasa berbeda dibanding varian G Dari sisi pengemudi, kontur jalan bisa terbaca dengan baik Cengkeramannya juga lebih mantap Ditambah lagi, setir diatur jadi lebih direct Sehingga asik diajak berbelok ke kiri dan kanan Ini semakin istimewa lagi dengan kehadiran suspensi ala GR Dari hasil tes manuver yang kami lakukan AQUIA terbaru pun sukses jadi mobil yang paling tidak limbung atau stabil di antara kompetitor Ketika diajak berbelok tajam dalam kecepatan 35 km per jam Ternyata bodinya cuma miring sekitar 3,3 derajat Bandingkan dengan ala yang kemiringannya hingga 3,7 derajat Begitu pula Brio RS dengan 4,2 derajat Eksterior dengan warna 2 tone Kemudian yang menarik dari spesifikasi Toyota AQUIA 2023 adalah penggunaan warna 2 tone Totalnya tersedia 2 opsi yaitu bodi putih dengan atap hitam dan bodi merah dengan atap hitam Setidaknya ini terlihat dari varian GR Sport Bicara tampilan AQUIA GR Sport Semakin istimewa dengan pelek 2 tone besar ukuran 15 inci dengan ban 185 per 55 Keistimewaan lain ada di body kit yang membuat tampilannya semakin sporty Kemudian tidak lagi tersemat logo khas LCGC di grille depan diganti logo Toyota Sementara untuk AQUIA Gen 2 tanpa embel-embel GR Sport Memiliki 4 pilihan warna bodi monotone merah, kuning, putih, dan hitam Pelek yang digunakan lebih kecil yaitu 14 inci dengan clear silver Bannya berukuran 175 per 65 Kemudian tampilannya juga lebih sederhana tanpa body kit dengan logo khas LCGC di grille depan Walau begitu yang menarik adalah sistem pencahayaan depan atau lampu depan sudah LED dengan desain lebih pipih Lalu grille depan dibuat lebih besar dengan dominasi warna hitam Bodi juga dibuat lebih bongsor Dimensi AQUIA terbaru memiliki panjang 3760 mm Lebar 1665 mm Tinggi 1505 mm Kemudian wellbasse 2525 mm Terima kasih telah menonton! Fitur modern dengan panel instrumen TFT Selain itu, Toyota AQUIA Gen 2 juga punya berbagai fitur modern Ada sistem audio dengan head unit 7 inch lengkap dengan fitur mirroring Ditambah koneksi via bluetooth, aux in, dan USB Tilt steering serta front dan rear separated headrest sudah ada pada semua tipe Kemudian hadir digital AC, audio steering switch, dan push start button hadir mulai di AQUIA varian G Khusus varian GCVT, tersedia pad lift dan power mode untuk memaksimalkan distribusi tenaga sehingga lebih fun to drive Electric mirror juga menjadi fitur standar di tipe E dan G Dimana tipe G mendapatkan tambahan fitur smart entry system Tidak ketinggalan hadir panel instrumen TFT seperti punya Toyota RISE di AQUIA varian tertinggi atau GR Sport Dengan demikian, tampilan interiornya jadi semakin istimewa dibanding AQUIA E dan G Belum ada Toyota Safety Sense Fitur safety new AQUIA 2023 ditingkatkan dengan memperkuat beberapa elemen chasis dalam meredam efek tabrakan dari berbagai arah Diameter tromol rem belakang ditambah untuk meningkatkan daya pengereman Disinergikan dengan rem cakram di depan dan penggunaan fitur ABS plus EBD Terdapat pula rear parking sensor, speed sensor lock, alarm dan immobilizer, ISOFIX, serta seat belt warning Dual airbags ada di seluruh tipe Berikut Vehicle Stability Control, VSC, dan Hill Start Assist, HSA, sebagai standar Hanya saja bicara Toyota Safety Sense, TSS, AQUIA 2023 tidak memilikinya Pasalnya bila melihat setir yang digunakan, tidak ada tombol di bagian kanan mobil Oleh karenanya, prediksi kami, TSS belum hadir ke mobil mungil ini Harga Toyota AQUIA 2023 Dengan spesifikasi tersebut, berapa harga Toyota AQUIA 2023 pabrikan berlogo teresmi mengumumkannya pada GJAW pada tanggal 10 Maret tahun 2023 Tersedia dalam 5 varian Banderolnya mulai Rp167,9 juta untuk AQUIA EMT Sementara yang termahal tembus Rp253,5 juta untuk AQUIA GR Sport CVT Toyota sendiri membagi 2 segmen untuk AQUIA Gen 2 Dimana AQUIA E dan G masuk segmen LCGC Sementara AQUIA GR Sport sudah naik kelas ke City Car Berikut daftar harga Toyota AQUIA terbaru 1.2 EMT Spot Order Rp167,900,000 1.2 GMT Rp175,400,000 1.2 G CVT Rp191,400,000 1.2 GR Sport MT Rp237,500,000 1.2 GR Sport CVT Rp253,500,000 3.2 SLB-1,400,000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!